Pemirsa dua kelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan saling serang. Satu mahasiswa mengalami luka sobek di bagian tangan dan luka lebam akibat hantaman benda tumpul. Dua kelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Kamisore saling serang di halaman kampus menggunakan batu dan anak panah. Aparat Polosektar Rapocini dan Polrestabes Makassar saat tiba di lokasi langsung menyisir dan mengamankan senjata tajam berupa sebilah parang, getapel dan beberapa busur serta anak panah. Polisi menyatakan perkelahian di picu dendam lama antar kedua kubu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akibat tawuran seorang mahasiswa mengalami luka sobek di bagian tangan dan luka lebam akibat hantaman benda tumpul. Mengantisipasi terjadinya bentrok susulan, anggota polisi bersenjata lengkap berjaga di halaman kampus.